Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Kisonggolangit Bagi teman-teman yang baru bergabung Saya ucapkan selamat datang Terima kasih yang sudah Mesupport channel Kisonggolangit selama ini Terus support Agar kedepannya channel Kisonggolangit Semakin berkembang Bisa memberikan pengetahuan Informasi Ilmu yang bermanfaat Kali ini Kisonggolangit akan Membahas tentang Perjodohan Woton Sabtu Legi Teman-teman yang lahir Pada Sabtu Legi dengan Neptu 14 ini Yang secara karakter, sifat Garis kehidupannya Sudah dibahas di konten sebelumnya Jadi teman-teman yang lahir Pada Sabtu Legi Mungkin boleh mampir ke Pembahasan tentang Garis kehidupan Asmara Jodoh Perjalanannya Karirnya Rezekinya Yang belum Mengetahui mungkin ya Menjadi referensi di konten sebelumnya Dibahas secara lebih detail Tentang kelahiran Sabtu Legi Kali ini Kisonggolangit akan Membahas tentang Woton Sabtu Legi Perjodohannya Dengan Woton-Woton yang lain Ketika disandingkan dengan Woton yang lain Jalan rezeki Asmaranya akan Seperti apa Ya dengan 35 Woton yang lain Dan ini sudah dihitung-hitung Oleh Kisonggolangit Yang ketika Dipasangkan dengan Woton-Woton berikut ini Insya Allah Jalan rezeki Kehidupan Asmaranya Karirnya bagus Berikut adalah Woton-Woton yang cocok Dengan teman-teman yang lahir Pada Sabtu Legi Yang pertama Woton Minggu Pahing Yang kedua Woton Minggu Wage Yang ketiga Woton Senin Legi Yang keempat Woton Senin Wage Yang kelima Selasa Legi Yang keenam Selasa Wage Yang ketujuh Rabu Kliwon Yang kedelapan Rabu Pahing Yang kesembilan Rabu Pon Yang kesepuluh Kamis Kliwon Yang kesebelas Kamis Pon Yang kedua belas Jumat Kliwon Yang ketiga belas Jumat Pahing Keempat belas Sabtu Legi Dan yang terakhir Dengan Woton Sabtu Pon Ya sebelum dibahas Lebih detail Secara mendalam Dengan Woton-Woton Yang tadi Kisonggolangit Bacakan Mungkin akan dibacakan Ulang ya Secara cepat ya Kecocokan teman-teman Yang lahir pada Sabtu Legi Dengan Minggu Pahing Minggu Wage Senin Legi Senin Wage Selasa Legi Selasa Wage Rabu Kliwon Rabu Pahing Rabu Pon Kamis Kliwon Kamis Pon Jumat Kliwon Jumat Pahing Sabtu Legi Ya Woton Kembar Sabtu Legi Ketemu Sabtu Legi Dan yang terakhir Sabtu Pon Yang Insya Allah Ketika dipertemukan Dengan pasangan Yang Wotonnya Kisonggolangit Bacakan Garis kehidupan Rezeki Asmaranya Akan baik Akan lancar Kita akan bahas Secara lebih Medetail ya Teman-Teman Teman-Teman yang lahir pada Sabtu Legi Dengan Neptu 14 ini Disandingkan dengan pasangan Yang Wotonnya Minggu Pahing Minggu Pahing Dengan Neptu 14 Ini pasangan Yang sangat cocok Serasi Karena secara sifat Dan sikap Ini pasangan Yang dewasa Dalam menjalani Kehidupan Ini pasangan Yang kuat Pasangan Yang bisa saling support Saling bantu Dalam meraih Apa yang Dicita-citakan Dan juga Perjalanan Rezekinya Ini pasangan Sabtu Legi Dengan Minggu Pahing Ini bagus sekali ya Perjalanan Rezekinya Naik Setelah menikah Jadi bisa Membantu Mungkin orang-orang Yang ada di sekitarnya Ataupun keluarganya Jadi sangat cocok nih Pertemuan Teman-teman Sabtu Legi Dengan pasangannya Minggu Pahing Dalam asmaranya Cocok Saling melengkapi Terus juga Rezekinya naik Dan ini Insya Allah Akan menjadi pasangan Yang langgeng Yang sakinah Mawadawarma Akan diberkahi Dengan keturunan Yang kurotayun Yang membahagiakan Hati kedua orang tuanya Ini pasangan Yang luar biasa nih Harmonis Rasi Gitu ya Yang guyup Rukun keluarganya Dan secara karakter Ini pasangan Yang saling menguatkan Karena perjalanan Yang berat ya Sabtu Legi Di masa lalu Dan pasangannya Yang Minggu Pahing Di masa lalu Perjalanan yang berat ini Mendewasakan Pasangan ini Karakter pasangan Yang dewasa Dan kuat Yang pendiriannya Tidak mudah tergoyahkan Ya fondasi Visi misi Dalam rumah tangganya Bagus Jadi sangat cocok Sabtu Legi Ketemu Minggu Pahing Kecocokan selanjutnya Kecocokan selanjutnya Ketika teman-teman Sabtu Legi ini Bertemu dengan pasangan Yang lahir pada Minggu Wage Minggu Wage Dengan Neptu Sembilan Ini ya Ini pasangan yang romantis Ya Karakter pasangan Sabtu Legi Dengan Minggu Wage ini Adalah karakter pasangan Yang romantis Yang serasi Yang tidak segan-segan Menimbulkan Keromantisan Kehangatan Dalam hubungannya Dan juga Berkah rezekinya Ini bagus Derajat rezekinya Setelah menikah Naik Ya Mungkin ketika Masih sama-sama single Perjalanan Sabtu Legi Dengan Minggu Wage Ini agak berat Tapi setelah menikah Perjalanan rezekinya Naik Ya Diangkat rezekinya Terus juga Dalam percintaannya Ini sangat cocok Ya Pasangan yang romantis Pasangan yang serasi Ya Menjadi panutan juga Di keluarganya Masing-masing Dalam asmaranya Berjodoh Rezekinya pun Bagus Ya Pasangan Minggu Wage Dengan Sabtu Legi Kecocokan selanjutnya Adalah ketika Teman-teman Sabtu Legi ini Bertemu dengan Pasangan yang lahir Pada Senin Legi Senin Legi Dengan Neptu Sembilan Ini juga Pasangan yang romantis Karakter pasangan Senin Legi Dengan Sabtu Legi Ini pasangan yang romantis Yang harmonis Yang serasi Dan juga Perjalanan Rezekinya Juga bagus Karir Rezeki Usahanya naik Ya Dalam rezekinya Bagus Dalam asmaranya Pun berjodoh Ya Banyak karakter Yang saling melengkapi Kekurangan Satu dengan yang lain Pasangan yang Romantis Yang bagus nih Dalam asmaranya Rezekinya pun Bagus Terus juga Kecocokan selanjutnya Adalah ketika Teman-teman Sabtu Legi Bertemu dengan Pasangan Senin Wage Ya Senin Wage Dengan neptu 8 Senin Wage Dengan neptu 8 Ya Perjalanan asmaranya Pun cocok Pasangan yang saling Pengertian Yang bagus Dalam asmaranya Ya Ini juga pasangan Yang Gak neko-neko Pasangan yang Dengan rasa Bersyukur Yang tinggi Terus juga Perjalanan Rezekinya Bagus Ini perjalanan Rezekinya Lancar Jadi stabil Ya Pasangan yang Banyak Bersyukur Ini ya Pasangan Senin Wage Dengan Sabtu Legi Walaupun berkah Rezekinya Tidak berlimpah Tapi lancar Ya Jadi Ya Stabil Berkah rezeki Pasangan Senin Wage Dengan Sabtu Legi Rezekinya Stabil Dalam asmaranya Pun bagus Kecocokan selanjutnya Adalah ketika Teman-teman Sabtu Legi Dengan pasangan Selasa Legi Selasa Legi Dengan neptu 8 Perjalanan Asmaranya Pun cocok Saling melengkapi Satu dengan yang lain Perjalanan Rezekinya Pun Stabil Ya Ini Rezekinya Bagus Dalam asmaranya Pun cocok Pasangan selasa Legi Dengan Sabtu Legi Pasangan Selasa Legi Dengan Sabtu Legi Ini Bagus ya Dalam Rezekinya Lancar Stabil Akan banyak Yang bantu Dari berbagai Bidang Yang dia Kuasai Pasangan Selasa Legi Dengan Sabtu Legi Ini Bisa Menghasilkan Berkah Rezeki Ya Asal Bisa Memaksimalkan Kemampuan Yang ada Di dalam Diri Bisa Jadi Nanti Ditekuni Satu Bidang Sampingannya Banyak Pasangan Selasa Legi Dan Sabtu Legi Ini Bisa Menghasilkan Berkah Rezeki Dari Berbagai Sisi Asmaranya Cocok Rezekinya Pun Cocok Terus Kecocokan Selanjutnya Ketika Teman-teman Sabtu Legi Ini Bertemu Dengan Pasangan Selasa Wage Selasa Wage Dengan Naptu Tujuh Ini Juga Pasangan Yang Bagus Yang Harmonis Yang Serasi Pasangan Yang Bisa Dalam Rezekinya Juga Bisa Mencapai Berkah Rezeki Yang Berlimpah Karena Pasangan Selasa Wage Ini Juga Membawa Berkah Rezeki Setelah Menikah Berkah Rezekinya Naik Berkah Rezekinya Bagus Rezekinya Lancar Karirnya Bisa Naik Bisnis Usahanya Juga Bisa Berkembang Jadi Pasangan Selasa Wage Dan Sabtu Legi Hokinya Bagus Hanya Saja Ini Harus Hati-hati Pasangan Selasa Wage Dengan Sabtu Legi Di Beberapa Kejadian Ada Sebagian Orang Yang Mungkin Memanfaatkan Kebaikannya Jadi Harus Lebih Tegas Dalam Mengambil Sikap Dan Keputusan Banyak Yang Bantu Pasangan Selasa Wage Ini Tapi Juga Berbanding Terbalik Banyak Juga Yang Mencoba Memanfaatkannya Jadi Pasangan Pasangan Selasa Wage Ini Dengan Sabtu Legi Pasangan Yang Sebenarnya Baik Tapi Jangan Sampai Kebaikannya Disalah Artikan Sama Sebagian Orang Terus Kecocokan Selanjutnya Adalah Ketika Teman-teman Yang Lahir Pada Sabtu Legi Bertemu Dengan Pasangan Yang Lahir Rabu Kliwon Rabu Kliwon Dengan Nebtu 15 Ini Perjalanan Asmaranya Cocok Banyak Sifat Dan Karakter Yang Saling Menguatkan Memahami Satu Dengan Yang Lain Hanya Saja Perjalanan Rezekinya Memang Agak Berat Pasangan Rabu Kliwon Dengan Sabtu Legi Jadi Kalau Belum Menikah Dicari Hari Baik Salah Satu Hari Baiknya Di Sabtu Pond Agar Dijauhkan Dari Permasalahan Rezeki Yang Berat Ini Masih Bisa Dikatakan Cocok Karena Pasangan Rabu Kliwon Dan Mampu Mencapai Berkah Rezeki Yang Berlimpah Di Hari Kemudian Di Masa Yang Datang Jadi Masih Bisa Dikatakan Cocok Pasangan Rabu Kliwon Dengan Sabtu Legi Bampu Merintis Karir Ataupun Usaha Dari Nol Hingga Mencapai Kesuksesan Kecocokan Selanjutnya Ketika Teman Teman Yang Lahir Pada Sabtu Legi Bertemu Dengan Pasangan Rabu Pahing Rabu Pahing Dengan Neptun 16 Ini Dalam Asmara Berjodoh Ini Banyak Karakter Yang Saling Melengkapi Satu Dengan Yang Lain Pasangan Pasangan Yang Serasi Yang Harmonis Hanya Saja Perjalanan Rezekinya Berat Jadi Kalau Belum Menikah Solusinya Adalah Mencari Hari Baik Untuk Pernikahan Dicari Hari Baik Untuk Pernikahan Kalau Belum Menikah Pasangan Rabu Pahing Dengan Sabtu Legi Kalau Sudah Menikah Bisa Melalui Perantara Ruatan Orang Tua Doanya Kedua Orang Tua Kalau Orang Tua Sudah Tidak Ada Bisa Gantinya Kakak Yang Paling Tua Atau Paman Dari Pihak Bapak Atau Paman Dari Pihak Ibu Kalau Tidak Ada Sama Sekali Melalui Perantara Nyariat Ke Orang Alim Agama Insya Melalui Perantara Doanya Orang Alim Hajat Rabu Pahing Dengan Sabtu Legi Ini Kecocokan Selanjutnya Adalah Ketika Teman Teman Yang Lahir Pada Sabtu Legi Bertemu Dengan Pasangan Rabu Pon Rabu Pon Dengan Nebtu 14 Ini Pasangan Yang Mendewasakan Karakter Pasangan Yang Saling Menguatkan Karakter Pasangan Yang Dewasa Yang Mampu Saling Dukung Saling Support Dalam Meraih Apa Yang Dicita Citakan Berdua Terus Perjalanan Rezekinya Bagus Karena Rezeki Setelah Menikah Naik Pasangan Rabu Pon Dengan Sabtu Legi Rezekinya Bagus Usahanya Bisa Lancar Bisa Berkembang Karirnya Bisa Naik Jadi Secara Asmara Pasangan Rabu Pon Dengan Sabtu Legi Ini Sangat Cocok Dalam Rezekinya Pun Bagus Rezekinya Naik Derajat Rezekinya Diangkat Sama Allah Insya Allah Akan Menjadi Perjalanan Yang Langgang Yang Sakinah Mawada War Rohmah Yang Guyu Perukun Diberkahi Dengan Keturunan Yang Kurata Ayun Yang Membahagiakan Hati Kedua Orang Tuanya Terus Kecocokan Selanjutnya Adalah Ketika Teman Teman Yang Lahir Pada Sabtu Legi Bertemu Dengan Pasangan Kamis Kliwon Kamis Kliwon Dengan Neptun 16 Ini Asmaranya Berjodoh Saling Mencintai Satu Dengan Yang Lain Hanya Saja Ini Perjalanan Rezekinya Memang Agak Berat Jadi Pasangan Kamis Kliwon Dengan Sabtu Legi Ini Kalau Belum Menikah Harus Dicari Hari Baik Kalau Sudah Terlanjur Menikah Masih Bisa Dicari Solusi Dengan Mencari Hari Baik Pernikahan Ataupun Kalau Sudah Menikah Bisa Melalui Perantara Ruatan Kedua Orang Tua Ataupun Puasa Hari Lahir Karena Salah Satu Berkanya Memancing Berkah Rezeki Masih Bisa Dikatakan Cocok Karena Dalam Asmaranya Serasi Jadi Pasangan Kamis Kliwon Dan Sabtu Legi Ini Masih Cocok Kecocokan Selanjutnya Adalah Ketika Teman Teman Yang Lahir Pada Sabtu Legi Bertemu Dengan Pasangan Kamis Spon Kamis Spon Dengan Naptu 15 Ini Dalam Asmaranya Serasi Banyak Karakter Sifat Yang Saling Rezekinya Agak Berat Pasangan Kamis Spon Dengan Sabtu Legi Harus Bisa Melewati Masa Masa Sulit Di Awal Pernikah Kalau Belum Menikah Dicari Hari Baik Solusinya Kalau Sudah Teranjur Menikah Maka Harus Ihtiar Doa Terus Juga Ibadah Istiqomah Lakuti Rakatnya Di Istiqomah Kan Insyaallah Kedepannya Bisa Melewati Masa Sulit Dalam Rezeki Dan Mampu Mencapai Berkah Rezeki Yang Berlimpah Pasangan Kamis Spon Dengan Sabtu Legi Masih Bisa Dikatakan Cocok Kecocokan Selanjutnya Adalah Ketika Teman Teman Yang Lahir Pada Sabtu Legi Bertemu Dengan Pasangan Jumat Kliwon Jumat Kliwon Dengan Neptun 14 Ini Pasangan Yang Mendewasakannya Pasangan Yang Pejuang Tanggu Terus Juga Tidak Ingin Saling Menyakiti Yang Terus Juga Mampu Meraih Apa Yang Dicita Citakan Berdua Berjuang Bersama Pasangan Yang Dewasa Dan Mampu Berjuang Dan Memperjuangkan Dalam Rezekinya Pasangan Jumat Kliwon Dengan Sabtu Legi Dalam Rezekinya Pasangan Jumat Kliwon Dengan Sabtu Legi Ini Bagus Ya Karirnya Bisa Naik Bisnisnya Bisa Berkembang Bisa Meraih Berkah Rezeki Yang Berlimpah Ini Pasangan Yang Panutan Di keluarga Ataupun Lingkungannya Masing-masing Karena Pasangan Yang Dewasa Yang Harmonis Pasangan Yang Serasi Dan Pasangan Sabtu Legi Dengan Jumat Kliwon Ini Insya Allah Akan Menjadi Pasangan Yang Langgang Yang Buyuk Rukun Keluarganya Yang Sakinah Mawad Dawa Rohmah Dan Diberkahi Dengan Keturunan Yang Kurot Ayun Yang Membahgiakan Hati Kedua Orang Pejuang Tangguh Pasangan Sabtu Legi Dengan Jumat Kliwon Ini Dan Secara Kerezekian Naik Setelah Menikah Jadi Sangat Cocok Pasangan Jumat Kliwon Dengan Sabtu Legi Cocok Selanjutnya Ketika Teman Sabtu Legi Bertemu Dengan Pasangan Jumat Pahing Jumat Pahing Dengan Leptul 15 Ini Bagus Asmaranya Cocok Dengan Karakter Teman Sabtu Legi Saling Menguatkan Saling Menyempurnakan Saling Pengertian Saling Mengerti Pasangan Yang Bisa Berjuang Merintis Usaha Dari Nol Hingga Mencapai Kesuksesan Yang Berlimpah Di Masa Yang Datang Walaupun Memang Berkah Rezekinya Agak Berat Jadi Pasangan Jumat Pahing Dengan Sabtu Legi Ini Kalau Belum Menikah Dicari Hari Baik Kalau Sudah Terlanjur Menikah Maka Harus Bisa Melewati Perjalanan Yang Berat Di Awal Pernikahan Dan Insyaallah Ketika Bisa Melewati Perjalanan Awal Yang Berat Bisa Mencapai Berkah Rezeki Yang Berlempah Di Masa Yang Datang Masih Bisa Dikatakan Cocok Pasangan Jumat Pahing Dengan Sabtu Legi Kecocokan Selanjutnya Ketika Teman Sabtu Bertemu Dengan Pasangan Yang Lahir Pada Sabtu Legi Jadi Waton Kembar Sabtu Legi Ini Waton Yang Cocok Jadi Sifat Dan Karakternya Banyak Kesamaan Yang Jadi Saling Mengerti Saling Memahami Saling Mengetahui Juga Visi Misi Kedepannya Apa Yang Ingin Dicapai Pasangan Yang Perjuangannya Berat Dan Ketika Dipertemukan Ini Pasangan Yang Tidak Ingin Saling Menyakiti Pasangan Yang Memperjuangkan Saling Perjalanan Waton Kembar Sabtu Legi Ini Juga Bagus Ya Karena Secara Kerezekian Ini Rezekinya Naik Setelah Menikah Rezekinya Diangkat Sama Allah Berkah Rezekinya Berlimpah Karirnya Bisa Naik Bisa Berkembang Usahanya Pun Lancar Bisa Mencapai Berkah Rezeki Yang Berlimpah Dalam Rezekinya Bagus Dalam Asmaranya Pun Sangat Cocok Sekali Ya Karakter Pasangan Kembar Waton Sabtu Legi Ketemu Sabtu Legi Rezekinya Bagus Asmaranya Pun Bagus Insya Allah Akan Menjadi Perjalanan Yang Langgang Yang Sakinah Mawada Warah Ma Waton Kembar Sabtu Legi Terus Yang Terakhir Adalah Ketika Teman Teman Yang Lahir Pada Sabtu Legi Bertemu Dengan Pasangan Sabtu Pon Sabtu Pon Dengan Sabtu 16 Ini Perjalanan Asmaranya Cocok Ya Karena Pasangan Yang Romantis Pasangan Yang Memahami Satu Dengan Yang Lain Karakternya Yang Juga Saling Mengerti Saling Support Ini Menguatkan Hanya Saja Dalam Rezeki Memang Pasangan Sabtu Pon Dengan Sabtu Legi Agak Berat Kalau Belum Menikah Maka Solusinya Adalah Dicari Hari Baik Kalau Sudah Terlanjur Menikah Maka Melalui Perantara Ruatan Kedua Orang Tua Puasa Hari Lahir Ataupun Rezeki Yang Berat Pasangan Sabtu Pon Dengan Sabtu Legi Mungkin Kisong Golangit Bacakan Ulang Kecocokan Teman Teman Yang Lahir Pada Sabtu Legi Dengan Waton Waton Yang Pertama Minggu Pahing Minggu Wage Senin Legi Senin Wage Selasa Legi Selasa Wage Rabu Keliwon Rabu Pahing Rabu Pon Kamis Keliwon Kamis Pon Jumat Keliwon Jumat Pahing Sabtu Legi Dan Sabtu Pon Bukan Berarti Tanpa Ujian Tanpa Cobaan Karena Setiap Rumah Tangga Pastinya Ada Ujian Dan Cobaannya Tersendiri Tapi Insyaallah Ketika Dipertemukan Dengan Waton Berikut Ini Yang Kisonggolong Kita Dibacakan Bisa Melewati Ujian Ataupun Cobaan Seberat Apapun Asal Komunikasi Dan Saling Mengerti Saling Memperjuangkan Bukan Berarti Dengan Waton Waton Yang Lain Tidak Cocok Masih Bisa Dicari Solusinya Kalau Belum Menikah Bacaannya Kurang Enak Didengar Dicari Hari Baik Salah Satu Hari Baik Itu Di Sabtu Pon Akad Nikah Pada Jam 7 Dan Jam 11 Pagi Untuk Konten Hari Baik Lainnya Hari Hari Apa Saja Yang Menurut Kisonggolangit Baik Untuk Pernikahan Sudah Ada Di Konten Sebelumnya Terus Juga Mengapa Akad Nikah Pada Jam 7 Dan Jam 11 Pagi Sudah Ada Pembahasannya Di Konten Sebelumnya Karena Ada Maksud Dan Tujuan Kenapa Akad Nikah Pada Jam 7 Dan Jam 11 Pagi Supaya Kehidupan Rumah Tangganya Lancar Dan Lain Lain Kalau Sudah Terlanjur Menikah Masih Bisa Dicari Solusi Melalui Perantara Ruatan Kedua Orang tua Puasa Hari Lahir Kalaupun Orang tua Sudah Tidak Ada Bisa Melalui Gantinya Kakak Yang Paling Tua Ataupun Paman Dari pihak Bapak Paman Dari pihak Ibu Ataupun Nyareat Ke orang Yang Alim Agama Kalau Orang tua Ataupun Saudara Sudah Tidak Ada Masih Bisa Dicari Solusinya Asal Dua Duanya Saling Memperbaiki Saling Memperjuangkan Namanya Rumah Tangga Itu kan Supirnya Harus Benar Navigator Pun Harus Benar Kalau Supirnya Benar Tapi Navigator Nggak Benar Isi Istrinya Nggak Benar Si Supirnya Salah Jalan Nyasar Mobilnya Ini Kalau Istri Sebagai Navigator Benar Suami Sebagai Supir Nggak Benar Nggak Ngegas Rumah Tangganya Nggak Jalan Jadi Si Suami Sebagai Supir Istri Sebagai Navigator Dua Duanya Pun Harus Bisa Menjalankan Tugas Ataupun Jobdes Di Keluarga Secara Tepat Sesuai Jobdes Supirnya Benar Si Suami Benar Navigator Istri Harus Benar Juga Nah Anak Anak Itu Penumpang Jadi Ngikutin Apa kata Supir Apa kata Navigator Apa kata Bapak Atau Ibunya Nanti Ketika Anak Anak Sudah Besar Mereka Memiliki Kendaraan Rumah Tangga Masing-masing Di Keluarganya Yang Kecil Nanti Kedepannya Si Anak Ini Bisa Jadi Supir Yang Benar Bisa Jadi Navigator Yang Benar Ketika Di Rumah Tangganya Masing-masing Sebagai Orang Tua Kita Mengarahkan Yang Terbaik Untuk Anak-anak Kita Dan Juga Tujuan Menikah Itu Menyempurnakan Agama Mendekatkan Diri Kepada Allah Mencari Ridonya Allah Jadi Rumah Tangga Itu Harusnya Lebih Mendekatkan Kita Dengan Allah Bukannya Menjauhkan Kita Dari Allah Dan Namanya Rumah Tangga Itu Adalah Pembelajaran Yang Tidak Pernah Ada Akhir Sekolah Yang Tidak Pernah Lulus Jadi Kita Selalu Belajar Memahami Satu Dengan Yang Lain Karena Namanya Manusia Itu Selalu Berubah-ubah Berdasarkan Apa Yang Diketahui Apa Yang Dilihat Apa Yang Ditonton Namanya Manusia Selalu Berubah Jadi Tidak Ada Sekolah Yang Tidak Pernah Lulus Pernikahan Itu Selalu Belajar Memahami Mengerti Satu Dengan Yang Lain Ya Semoga Kita Semua Dijauhkan Dari Permasalahan Kehidupan Yang Berat Diberikan Kemudahan Diberikan Solusi Jalan Keluar Terus Semoga Dalam Mencari Sarana Penunjang Kehidupan Diberi Kemudahan Teman-teman Semua Diberi Kelancaran Rezeki Diberi Rezeki Yang Banyak Yang Berkah Yang Langgang Tentunya Ini Untuk Mengingatkan Kisonggol Langit Secara Pribadi Kalau Ada Manfaat Yang Monggo Diambil Kalau Tidak Ada Tidak Perlu Teman-teman Yang Lahir Pada Sabtu Lagi Boleh Sering Cerita Di Kolom Komentar Tentang Perjalanan Kehidupannya Mungkin Perjalanan Asmara Ataupun Perjalanan Spiritualnya Yang Mungkin Bisa Bermanfaat Bagi Kisonggol Langit Dan Teman-teman Yang Lain Mohon Maaf Bila Ada Kesalahan Kata Baik Yang Disengaja Ataupun Yang Tidak Disengaja Kisonggol Langit Pamit Undur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rahayu Rahayu Rahayu